Saya sempat ketemu sama Panglima Peking, Almarhum Ayy Batik. Dia ngomong Ri, Mang Ayy mah tenang-tenang eleh ku tim lain, asal eleh ku persija. Dan itu memang terngiang di kuping saya, kan? Jadi ceritanya gini, dulu sebelum pertandingan, saya sempat ketemu sama Panglima Peking, Almarhum Ayy Batik. Oke, saya ketemu, saya berbicara. Kita berbicara juga tidak serius banget dan memang tidak dibikin bahwa kita ingin ketemu. Tapi lagi bercanda ketemu, kita selesai latihan. Dia ngomong Ri, Mang Ayy mah tenang-tenang eleh ku tim lain, asal eleh ku persija. Dan itu memang terngiang di kuping saya, kan? Dua hari menjelang pertandingan waktu itu, Persib Krissy Striker. Barkowi cedera, ya kan? Gendut Doni waktu itu juga sempat cedera, yang tersisa di Kipirasat. Saya waktu itu menjadi tumpuan besar buat lawan persija, kan? Lawan persija. Jadi saya punya tekad ketika ingin bermain lawan persija. Sebetulnya sama pemain-pemainnya saya baik-baik aja, nggak ada masalah, ya kan? Sama supporternya pun saya baik-baik aja. Tapi, boleh dong kalau selama 2x45 menit itu rivalitas itu saya perjuangkan? Boleh dong? Itu lumrah, ya? Dan saya memang bertekad. Oke, kalau kamu nggak mau kalah sama Persib Krissy, saya pun sama. Saya berjuang habis-habisannya. Cuma baru 5 menit saya udah sobek di sini, kan? Dan sangat lukanya, lukanya gede banget. Dan dokter menyarankan saya harus istirahat. Nggak boleh dilanjutkan. Semua di situ berbicara secara medis ini sudah tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dipaksakan. Ini akibatnya akan fatal, katanya. Tapi saya terngiang di kuping. Kalau saya berhenti, siapa lagi di situ yang jadi striker utamanya, kan? Nggak, Pak. Dok, saya tetap mau main. Loh, jangan. Ini bahaya, katanya. Nggak apa-apa, dok. Yang penting saya masih bisa ngeliat. Tutup aja matanya, saya bilang. Dia nggak tahu pakai apalah. Dia ditutup. Saya nggak paham waktu itu teknisnya dokter taat. Dia tutup sampai akhirnya saya bisa ngeliat. Nggak tahu gimana lah. Pokoknya tek-tek. Dia ikat kepala saya. Saya bermain. Padahal di menit 80... 80 itu udah mulai kerasa pusing. Itu pul main. Pul main saya. Pul main. 2x45 saya pul main. Menit 80 saya udah pusing gitu. Udah mulai nggak kelihatan. Udah mulai ada kunang-kunang. Udah mulai darah bercucuran lagi, kan? Tapi menit 85 ada bola pelanggaran. Saya ambil. Dan terjadi goal. Seketika yang ada di kepala itu pusing, hilang semuanya. Jadi memang di situ ya. Kalaupun masih... Kalau ada kemauan gitu kan, kita bisa mengambil makna kalau misalnya kita tetap ada kemauan. Kita berjuang. Habis-habisan. Sampai darah penghabisan lah. Akhirnya kita bisa lakukan. Dan akhirnya... Udah. Terjadi tak goal. Lupa semuanya. Semua orang bilang selamat. Terima kasih. Besoknya saya mata sebesar ini. Nggak bisa ngelihat. Hanya ripalitas 45 menit aja. Eh, 2x45 menit yang membuat saya tetap... Bagaimana caranya? Jangan sampai kalah. Dan mereka juga lumrah. Sah-sah aja. Tidak mau kalah dengan persip juga. Nggak ada masalah. Tapi di luar itu kita baik semuanya. Kita bersahabat semuanya. Sama pemain pun. Makan bareng. Makan bareng. Makan bareng. Bahkan kadang-kadang kalau pemain persia datang ke sini... Kita kontak BP. Ya kan. Nanti mau makan bareng ya. Kita makan. Makan aja. Tapi 45 menit di dalam lapangan. Nah, kita... Kamu dengan logo kamu. Saya dengan logo saya gitu kan. Itu aja sih seninya sepak bola. Nah, ini hal yang sangat menarik sebetulnya. Saya sekarang bukan jadi pemain lagi kan. Tapi sekarang sebagai pemerhati lah. Saya sebagai bebotoh lagi sekarang. Saya kembali lagi ke asal saya bahwa saya bukan pemain profesional. Nah, jadi saya melihat kompetisi sekarang sebetulnya... Oke lah dengan situasi yang serba dadakan ya kan. Karena memang ada pandemi. Tapi saya aplos juga apresiasi. PSSI tetap mau menyelenggarakan kompetisi. Tapi tetap ada tapinya. Kualitas kompetisinya memang harus diperbaiki lagi. Kenapa banyak sekali yang keluar di media sosial itu lebih kebanyak problematika PSSI selalu kan. Bagaimana kinerja wasit, ya kan. Bagaimana juga yang selama ini menjadi sorotan. Saya berharap... Oke lah, wasit juga manusia selalu ada sesuatu hal keputusan yang sangat keliru. Oke, memang seperti itulah. Di luar pun pasti ada seperti itu. Tapi jangan selalu itu jadikan alibi sebagai alasan bahwa itu wasit juga manusia. Jangan. Tetap harus ada perbaikan. Tetap harus ada perbaikan. Karena kualitas kompetisinya juga akan baik ketika pengadil di lapangan juga menjadi baik. Seperti itu kan. Dan semalam saya melihat cuplikan pertandingan ketika PSIS melawan Persita Tangerang. Nah, iya. Ada terjadi lagi gol kontroversial. Padahal gol memang sah. Tidak ada benturan, tidak apa-apa. Tiba-tiba ada peluit. Ini kan akhirnya kemana-mana larinya, kan. Ya, tapi tidak sekali ya? Iya. Opininya jadi kemana-mana. Ini ada mungkin tim-tim ada ininya. Itu tadi. Padahal, aduh. Sangat disayangkan gitu loh. Ayolah sama-sama buat PSSI. Persiapkanlah kompetisinya. Jangan asal digelar. Tapi secara persiapan kurang gitu. Sangat disayangkanlah. Jangan, jangan. Saya berharap muncul lah tunas-tunas baru. Pencetak gol terbanyak lagi. Dari pemain Indonesia, lokal. Saya berharap loh. 55-nya luar ya? Iya, karena apa? Jaman, ya jaman kamilah waktu itu. Saya nggak mau membandingkan. Tapi minimal jaman kami waktu itu, ketika pertandingan piala AFF digelar. Kadang-kadang sudah menjadi, apa ya? Sudah menjadi, bukan keharusan. Ketika AFF digelar. Sudah menjadi tradisi bahwa top score sudah pasti dari Indonesia. Waktu itu siapa? Ilham. BP. Gendut. Iya kan? Termasuk Budi. Warlock semua ya? Warlock semua. Iya kan? Karena apa? Waktu itu memang pemain asingnya memang tidak terlalu banyak. Dan saya sangat setuju kalau pemain asing itu cuma tiga. Iya, boleh lah. Ini mungkin saya, opini saya, ada yang tidak setuju, boleh. Silahkan. Tapi kalau saya berharap kualitas tim nasionalnya kembali diperhitungkan, ya otomatis juga pemain asingnya juga harus dikurangin. Minimal tiga lah. Satu striker, tengah, sama pemain belakang. Jadi si striker bisa belajar dari pemain asing, si gelandang bisa belajar dari pemain asing, pemain belakang pun bisa belajar dari pemain asing. Dan nanti akan muncul, pasti akan muncul striker-striker lokal yang bisa bersaing dengan pemain-pemain asing. Dulu saya melihat Malaysia. Malaysia begitu menjelang Piala AFF ya, kalau nggak salah AFF terus SIGIM. Mereka kan prestasinya menurun. Sudah apa nih dengan kompetisi? Akhirnya mereka tidak ada pemain asing waktu itu. Mereka tidak ada pemain asing, mereka khusus kompetisi lokal. Dan akhirnya mereka bisa berbicara kan? Tahun berikutnya mereka juara Piala AFF, terus di SIGIM pun mereka juara. Pembuktian. Pembuktian, berarti ya pemain lokalnya bisa berbicara karena apa? Karena memang jam terbang di kompetisinya juga banyak gitu. Persibandung sih. Persibandung. Oke. Pemain yang abonotis, Jambu, ya? Bekamputra. Bekamputra. Kunawan. Karena ini anak punya potensi yang sangat luar biasa. Dia bermainnya dengan visi yang sangat tajam. Saya berharap anak ini bisa menjaga performa dia, bisa menjaga kondisi tubuh. Karena suatu saat anak ini akan menjadi cikal bakal di persepakulan Indonesia. Dan tim nasional pun saya jamin dan saya garansi anak ini akan berbicara lebih banyak. Karena dia selalu memberi warna. Karena ketika dia diberikan kepercayaan baik main di menit pertama atau membuat kedua, itu selalu membuat perubahan. Dan Persib sangat terbantu. Dan saya berharap tahun ini dia lebih banyak menit bermain. Karena tahun depan itu sudah menjadi milik dia. Berlatihlah dengan serius. Tekun. Jangan lupakan ibu kalian. Dan yang terakhir tetap harus belajar secara akademis. Saya ingin seperti itu. Karena apa? Karena sepak bola sekarang itu sepak bola yang sangat modern. Sangat maju. Ketika pemain di Indonesia bermain baik. Ada tawaran dari luar negeri. Minimal dia sudah bisa menguasai bahasa. Dia secara wawasan juga dia sudah punya untuk hal itu. Jadi untuk melangkah ke sana tidak ada takut lagi. Tidak bisa berbicara bahasa. Oke secara dasar secara agama mereka juga harus diperkuat. Karena dunia sepak bola itu betul-betul banyak sekali godaannya. Ketika dia sudah ada di atas harus siap-siap dengan anginnya. Ya kan? Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya sudah mengalami itu semua. Jadi dunia yang membeloknya saya sudah pernah lakukan. Dunia yang lurusnya itu sudah pasti setiap hari saya lakukan juga. Jadi saya sudah tahu semuanya. Jadi pesan buat adik-adik yang selama ini ingin menjadi pemain profesional. Jaga attitude yang paling utama. Berlatih yang keras. Berkomitmen kepada diri sendiri. Jangan lupakan orang tua. Dan yang terakhir. Kuatkan wawasan dalam malapapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat semua yang sudah menonton ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di Tiento Indonesia. Assalamualaikum.